Pada fase kehamilan, seorang wanita memiliki 3 fase, yaitu Trismester pertama, dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga Trismester kedua, dari bulan keempat sampai bulan keenam Dan Trismester ketiga, dari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan Pada ibu hamil Trismester pertama, perlu mendapatkan perhatian lebih Karena keguguran retan terjadi pada Trismester ini Bayi secara fisik tumbuh di dalam rahim pada akhir Trismester pertama ini Sebagian besar organ janin sudah mulai terbentuk Namun bayi masih begitu lemah dan belum memiliki sistem kekebalan tubuh sendiri Sehingga ibu hamil harus berhati-hati Perkembangan janin yang sehat sejalan dengan kebiasaan hidup yang sehat ibu hamil Seperti olahraga secara teratur, terhidrasi, dan mengkonsumsi makanan yang baik Namun memilih makanan saat hamil memang menjadi hal yang sulit bagi ibu yang tengah mengalami morning sickness Morning sickness atau mua dan mudah biasa terjadi pada ibu hamil selama Trismester pertama Tidak hanya di pagi hari, masalah ini biasa muncul kapan saja dengan beragam pemicu Sehingga bisa sangat mempengaruhi jumlah nutrisi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan Untuk itu, selama menjalani kehamilan Trismester pertama Ibu hamil harus memenuhi kebutuhan beberapa nutrisi vitamin dari makanan yang wajib dikonsumsi seperti Yang pertama, asam folat Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B kompleks yang larut di dalam air Zat ini memiliki banyak peran penting bagi kesehatan janin dan ibu hamil sendiri Mulai dari pembentukan sel darah merah, mendukung daya tahan tubuh, hingga menunjang proses tumbuh kembang janin dan anak-anak Untuk ibu hamil mungkin sudah tidak asing dengan asam folat atau dikenalan juga dengan vitamin B9 Selain itu, asam folat mendukung pembentukan sistem organ pada janin Nutrisi satu ini juga dapat memastikan janin tetap tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam kandungan Nutrisi ini dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, buah jeruk, sayuran berdaun hijau, dan vitamin pranatal Yang kedua, kalsium Kalsium adalah mineral penting yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi Kalsium bisa didapat dari beberapa jenis makanan seperti susu dan produk olahannya Sayuran hijau, sarden, serta salmon Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi Kalsium juga diperlukan untuk mendukung sistem kerja saraf, pembentukan darah, dan kontraksi otot Kekurangan kalsium dalam tubuh bisa menyebabkan pertemuan anak terhambat Dan menicu beragam penyakit seperti rakitis, osteoporosis, serta osteomalacia Kalsium sendiri dapat ditemukan dalam produk susu seperti yoghurt dan keju Selain itu, kalsium juga dapat diperoleh dari sayuran berdaun hijau gelap Yang ketiga, zat besi Salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan zat besi adalah dengan mengkonsumsi makanan daging dan sayur-sayuran Selain mencegah berbagai macam penyakit akibat kekurangan zat besi seperti anemia Zat besi juga dapat meningkatkan stamina dalam tubuh Zat besi merupakan mineral yang sangat penting dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah Hemoglobin sendiri adalah protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh Untuk itu, untuk kibu hamil sangat disarankan untuk banyak mengkonsumsi asupan zat besi Zat besi sendiri dapat diperoleh dalam daging, unggas, makanan laut, kacang-kacangan, dan sayuran Yang keempat, kolin Kolin adalah senyawa kimia larut air yang fungsinya mirip dengan vitamin Zat besi ini masih satu keluarga dengan vitamin B kompleks dan berhubungan erat dengan vitamin B9 atau folat Tubuh manusia mampu memproduksi kolin di dalam tubuh organ hati yang dibentuk dari asam amino Namun, porsi kolin alami yang diproduksi tubuh hanya sedikit Sehingga Anda butuh asupan tambahan dari makanan untuk memenuhi kebutuhannya Kolin bermanfaat sangat penting dalam suatu proses di seluruh tubuh manusia Nutrisi ini membantu membangun struktur dan mengatur kerja sel-sel tubuh Mengangkat kolesterol dari hati, proses sintesis DNA, hingga mendetoksifikasi tubuh Untuk itu, bagi ibu hamil bisa menemukan kandungan kolin dalam daging merah dan telur Yang kelima, vitamin B12 Vitamin B12 adalah vitamin yang bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah yang sehat Mengoptimalkan fungsi sarap, menghasilkan energi, serta menjaga kesehatan kulit dan rambut Vitamin B12 terkandung secara alami di dalam makanan dan tersedia juga dalam bentuk suplemen tambahan Vitamin B12 dapat ditemukan dalam daging, unggas, makanan laut, serta roti dan serela yang sudah diperkaya dengan vitamin ini Yang keenam, asam lemak omega 3 Asam lemak omega 3 adalah jenis asam lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh Malainkan perlu didapatkan dengan melakukan makanan sehat Sehingga asam lemak omega 3 adalah asam lemak tajenuh yang memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Nutrisi ini penting untuk kesehatan jantung, otak dan mata Serta mendukung fungsi lain seperti sistem kekebalan tubuh, pencernaan dan kesuburan Nutrisi ini bisa didapatkan dari sumber hewani seperti ikan dan makanan laut Serta sumber nabati seperti biji-bijian dan kacang-kacangan Untuk itu, supaya semua asupan vitamin yang dibutuhkan dapat tercukupi Ibu hamil perlu tips agar semua asupan vitamin yang dibutuhkan dapat tercukupi Yaitu dengan cara selalu mengisi perut yang kosong Cara mengatasi perut kosong adalah dengan makan lebih sedikit makanan Namun dengan frekuensi yang lebih sering Pilih makanan yang rendah lemak Namun memiliki asupan vitamin yang lengkap yang sudah saya sebutkan tadi Mungkin itu saja beberapa asupan vitamin makanan wajib Yang harus dikonsumsi ibu hamil pada 3 semester pertama Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih